Sekarang ikut kunyil menikmati kota Praha yang indah ya. Kota Praha terkenal dengan arsitektur bangunan tua yang masih terjaga sampai saat ini. Banyak cara untuk menikmati kota Praha. Bisa dengan mendarai segway untuk berkeliling kota Praha. Bisa juga berjalan kaki menyusuri jembatan Charles. Jembatan sepanjang 516 meter ini dibangun tahun 1357. Jembatan ini sangat populer di kalangan wisatawan lho. Salah satu cara menikmati keindahan Praha adalah dengan naik perangu menyusuri sungai Veltafa. Sungai yang berada di bawah jembatan Charles. Satu orang hanya dikenakan biaya sekitar 290 kron atau 180 ribu rupiah. Kalian bisa menyusuri sungai Veltafa selama 45 menit. Ah, andaikan saja sungai Ciliwung di Jakarta terawat seperti sungai Veltafa ini. Wah, pasti bisa dijadikan objek wisata juga nih. Gimana, Poipe? Asik kan menyusuri sungai Veltafa dengan Prahu? Asik banget, Nyil. Udah bersih. Terawat ya, Nyil. No, soang-soang aja. Pada betabel banget berenang di sungai. Ah, soang? Ya ampun, bukan soang, Po. Itu namanya angsa. Iya, iya, angsa. Kalau sungai Ciliwung ada angsanya kayak begini, pan kerenan dikit ya, Nyil. Jangan sampah mulu dibanyakin. Yang ada jadi banjir, dah. Iya, Po. Betul. Iya, 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 iya.